Halo, ketemu lagi sama aku Karina Di video kali ini aku gak sambil multitasking Aku mau langsung cerita aja sama kamu Tentang cerita yang lagi seru banget di Bukan seru banget ya, cerita yang lagi viral banget di Korea Nah, cerita tentang apa sih? Ini tuh kayak ceritanya gempar banget Sampai orang-orang tuh kayak pengen marah banget gitu loh Kayak pengen terbang ke Korea Terus kayak pengen nonjok orang langsung gitu loh Kayak Nah, cerita kali ini tuh adalah tentang Jung In Mungkin kamu ada yang udah tau, mungkin kamu belum tau Jung In ini adalah nama seorang bayi Yang dia mendapatkan perlakuan yang sangat tidak baik Dari ayah dan ibu angkatnya Kayak gimana ceritanya? Jadi ceritanya si Jung In ini itu lahir tahun 2019 Nah, karena si orang tuanya ini merasa belum siap menjadi orang tua Akhirnya si Jung In ini pun di istilahnya apa ya Dikasihin lah untuk diadopsi sama orang lain gitu Sama orang tua yang lebih layak, yang lebih mapan, yang lebih baik ya kan Nah, ternyata kalau misalnya di Korea itu katanya Untuk bisa mengadopsi seorang anak itu Prosesnya gak semudah Kayak, hmm gak sih terus oke dapet gitu Enggak, gak kayak gitu Jadi kayak harus ada pemeriksaan Harus ada surat menyurat Ngurusin dokumen-dokumen segala macem Dan lumayan agak ribet Dan ternyata banyak banget yang ingin mengadopsi Jung In ini Karena dia bayang terlihat sangat lucu ya kan Kamu bisa lihat fotonya kayak Siapa yang gak meleleh gitu ngelihat dia ya kan Nah, biasanya orang-orang yang ingin mengadopsi itu kan Pasti pengennya mengadopsi dari kecil dong Biar kayak ada bonding lah antara orang tua angkat Dan juga anak angkat Kayak ada bondingnya juga kan Kalau misalkan diadopsi dari kecil ya kan That's why ketika umur 2 bulan Ada kandidat-kandidat yang ingin mengadopsi Jung In Tapi yang paling menonjol itu ada 2 orang atau gak sepasang suami istri ini Yang kayaknya sih memenuhi kriteria Yang bisa layak untuk mengadopsi Jung In ini Nah, kayak gimana si calon orang tua angkat ini Jadi itu tuh kayak sepasang suami istri Yang istrinya bekerja sebagai translator Bahasa Inggris kalau gak salah Dan bahkan udah pernah kayak kuliah ke luar negeri Dan itu kan jadinya kayak Wah kan ini orang tua yang berpendidikan Itu kan kayak point plus gitu kan Tuh si ayahnya juga sama Sama-sama bekerja Kalau gak salah jadi pendeta Dan juga ditambah lagi Yang menjadi pertimbangan yang lebih besarnya lagi adalah Mereka berdua ini punya anak kandung Anak kandungnya itu perempuan Dan katanya sih Kalau misalnya calon orang tua angkat itu punya anak kandung Itu kan jadinya lebih berpengalaman dalam hal mengurus anak ya kan Jadi istilahnya pihak yang ngurusin adopsi ini tuh Jadi lebih percaya lah sama si calon kandidat orang tua ini kan Karena mereka berdua ini tuh kan berpengalaman mengurus anak Nah akhirnya diuruslah dokumen-dokumennya segala macem Selama dua bulan kalau gak salah Sampai akhirnya Jung In pun diadopsi oleh si pasangan ini Nah setelah itu, setelah diadopsi itu Kamu mungkin bisa ngeliat foto before afternya Sebelum diadopsi tuh kayak happy banget si anaknya Tapi setelah diadopsi itu kayak terlihat sedih Bahkan terlihat berkurang, berat badan Terus gak bersemangat Nah si ibu ini tuh kayak sempet si ibu angkatnya ya Sempet membawa Jung In untuk masuk ke acara reality show gitu Dan semua orang kayak keren si ibu mengadopsi seorang anak gitu Gitu ya, pokoknya dikagumin banget gitu Nah tapi di acara itu, di reality show itu Terlihat banget kalau si Jung Innya itu kayak lemes gitu Si anaknya gak bersemangat Biasanya kan kalau misalkan bocah tuh kan kayak Wah gak mau diem apa gimana Apa teriak-teriak, apakah ketawa-ketawa Nah tapi di si reality show itu tuh kelihatan Kalau si ibunya tuh kayak maksa ngelitik-ngelitikin si anaknya Biar ketawa gitu Sampai akhirnya si Jung Innya ketawa gitu Nah 9 bulan setelah Jung In diadopsi ini Tepatnya tanggal 22 Oktober 2020 baru tahun kemarin Si ibu tirinya ini tuh membawa Jung In ke rumah sakit gitu Sambil panik-panik gitu kan Bilang ke dokter, dok ini tolong anak saya jatuh gitu ya Jatuh gitu Terus akhirnya dibawalah ke UGD gitu Terus diperiksa Jung In Kok dokter ngerasa ini ada yang aneh nih sama si anak ini Kenapa? Karena ternyata setelah diperiksa Ini mah bukan kayak luka anak jatuh gitu loh Tapi lebih kayak luka-lukanya banyak banget Terus karena si dokter mungkin ada insting dokter Ini kayaknya ada yang gak beres sama anak ini Ternyata diperiksa lah, di x-ray, segala macem Ternyata banyak banget tulang-tulang yang patah Bahkan gak hanya patah Tapi banyak juga tulang-tulang yang sedang dalam proses penyembuhan gitu Artinya apa? Kalau ada tulang dalam proses penyembuhan Berarti kan lukanya udah lama dong Sampai sekarang udah sembuh Bahkan ada luka-luka Tulang patah lainnya yang masih baru Saya ini tuh yang lebih parahnya lagi Ternyata di perutnya Jung In ini tuh Penuh dengan pendarahan Atau bisa kasarnya sih dibilangnya tuh Kayak membusuk dari dalam gitu loh Dan biasanya itu tuh untuk ukuran orang dewasa aja Itu sakitnya bukan main Sakitnya tuh orang dewasa bisa sekembak kayak Jungkir balik Apalagi ini Seorang anak kecil Gitu, kecil gitu kan Di waktu itu udah ngerasa ada yang gak beres nih gitu ya Sampai akhirnya bener aja Jung In mungkin gak bisa menahan sakit badannya Sampai akhirnya Jung In meninggal di rumah sakit Dan dokter juga kan nanya kan sama ibunya Ibu, ini anak ibu kenapa? Coba ceritakan Dan dokternya mungkin gak mau ada nada Kayak mencurigakan segala macem Dan nanyanya kayak setenang mungkin Sekul mungkin Dan si ibunya bilang Dok ini dia cuma jatuh kok Jadi dia lagi main sama anak kandung saya Terus tiba-tiba dia jatuh Terus saya panik Karena dia gak mau bangun Kayak gitu-gitulah Terus si dokternya ngerasa Oh ini ada yang aneh Sampai akhirnya dokter pun Lapor ke polisi Jadi sebenernya apa sih yang terjadi Sama si Jung In ini? Sebelumnya kayak gimana sih? Jadi sebenernya Setelah diadopsi itu Si Jung In kan sering kayak Dititipin ke penitipan Anak gitu lah Ke day care gitu ya Karena kan orang tuanya bekerja Mungkin gak ada yang jaga di rumah segala macem Jadi si Jung In ini dititipin ke day care Pas awal-awal sih Gak keliatan ada yang aneh di day care Tapi lama-kelamaan Si karyawan yang kayak Bekerja untuk ngurusin anak-anak Di penitipan anak ini Ngerasa ada yang aneh Sama si Jung In ini Kenapa? Karena si Jung In ini kayak Gak semangat Ada si TV-nya kayak Jung In tuh kayak Cuman bisa Diam, duduk, sambil bengeng gitu Biasa kan kalau anak kecil Harusnya yang normal itu kan Kayak jungkit-jungkit lah Lari-lari Ketawa-ketawa Teriak-teriak gitu kan Tapi Jung In ini kebalikannya Dari anak-anak normal kayak gitu Terus lain itu si karyawan ini Mulai merhatiin Kok banyak memar ya di kakinya Untungnya si karyawan ini cukup pinter nih Jadi Sempet difoto-fotoin juga nih Foto memar-memarnya Terus si karyawannya juga kan Udah ada curiga nih Ini kayaknya ada Penyiksaan dari orang tuanya Terus akhirnya si karyawan pun datang Ke orang tuanya Dan orang tuanya bilang Gak kok dia cuman jatuh aja kok Cuman jatuh aja Dan biasanya ini cukup berbahaya ya gak sih Kalau misalnya Kita curiga nih anak Disiksa sama orang tuanya Terus kita ngelapor ke orang tuanya Tapi orang tuanya kayak bohong gitu ya Itu kan bisa mencelakai si anaknya Ya gak sih Bisa aja si orang tuanya Lebih menyiksa anaknya lagi ya kan Nah dua minggu kemudian Jung In balik lagi kan Ke si day care ini Terus si karyawannya juga Nemuin banyak lagi memar-memar badan Bahkan kayak Jung In tuh Berat badannya semakin turun gitu Biasanya kan anak masih kecil Harusnya sih Berat badannya naik terus ya kan Karena kan sedang dalam masa perkembangan ya kan Si karyawan pun ngelapor ke polisi Terus polisi tuh yang kayak Nah kita bawa aja deh ke orang tuanya Polisinya tuh nanya kan Sama orang tuanya nih kenapa Terus orang tuanya bilang Dia jatuh Jatuh-jatuh-jatuh mulu gitu ya Akhirnya apa yang dilakukan polisi Ya polisi ngebalik lagi Jung In Ke orang tuanya Sampai akhirnya mungkin orang tuanya Takut ketahuan sama si karyawannya Jadi sempat kayak beberapa bulan Jung In itu gak balik ke day care ini gitu Sampai setelah beberapa bulan Balik lagi ke day care Kok semakin parah Terus bahkan si Jung In tuh kayak Dia mulu Terus maklaman si Jung In tuh kayak Apa sih bergetar gitu Terus sih dipeluk sama si karyawannya Ada si TV-nya gitu loh Ditenangin sama si karyawannya Terus bahkan coba dikasih makan Dan katanya sih Kalau misalkan Jung In pada saat itu Sedang dalam kondisi pendarahan Di dalam perutnya Yang paling menyakitkan adalah makan gitu Jadi itulah kenapa mungkin Jung In Gak bisa makan Gak bisa apa Terus akhirnya si karyawannya bawa susu Ini coba minum susu Terus Jung Innya kayak minum susu sedikit gitu ya Dan untungnya sih Itu kan ada si TV Selain itu juga karyawannya itu rajin banget Ngefoto kondisi Jung In gitu Untungnya ya pinter banget Karena si Jung In ini kayak udah bergetar-getar banget Bahkan udah dikasih susu Si daycare ini pun Ngebawa Jung In ke rumah sakit gitu Di rumah sakit Barulah si karyawan ini lapor ke polisi Pak polisi ini tolong dong diperiksa gitu Bahkan udah tiga kali Kalau gak salah Si karyawan ini lapor ke polisi Dan tau gak apa yang game polisi Ya kita balikin aja lah Ke orang tuanya Polisi pun ngebawa Jung In Ke orang tuanya Dan orang tuanya malah marah Ke si karyawannya Kayak Kamu ngapain bawa anak aku Gak izin dulu ke rumah sakit Dan bahkan di daycare juga karyawannya sempat ngeliat Perutnya Jung In tuh bener-bener kayak Bulet banget Bloating bulet banget Yang ternyata di dalamnya tuh adalah darah gitu Jadi di perutnya tuh banyak orang tarah Dan karena si karyawannya udah gak bisa ngapa-ngapain Ya secara legal gitu kan Ya kali Karyawannya kayak Bawa Jung In itu kan bisa dibilang penculikan ya kan Jadi karyawannya gak bisa ngapa-ngapain Karyawannya cuma bisa kayak ngerawat Jung In Semaksimal mungkin Dan dari sini kita bisa lihat Kalau orang yang paling berusaha Memperjuangkan Jung In adalah Si karyawan daycare ini gitu Yang paling peduli Karena polisi Misalkan ngapa-ngapain Dan bahkan katanya si Si polisinya itu kenal sama orang tuanya Jung In juga gitu Selain itu Di CCTV Apartemen tempat tinggalnya Si Jung In ini Ada CCTV Dimana si ibunya tuh kayak Bawa Jung In di Apa sih Di stroller gitu Masuk ke lift Di lift kan ada CCTV ya kan Terus si ibunya tuh ngedorong Si Jung In tuh kayak Digitunya gitu Sampai si Jung In tuh kayak pegangan ke strollernya sendiri gitu Terus udah gitu si liftnya turun Udah gitu liftnya ngebuka Si ibunya ngedorong strollernya diginiin lagi Dilepasin lagi keluar Dan bahkan si Jung In itu kayak Sampai ke goyang-goyang gitu loh Dan lebih parahnya lagi Di CCTV lift apartemennya itu Sempat si Jung In itu tuh dibawa kan Digendong gitu sama si ibunya Di lift kan ada tau gak sih Pegangan besi gitu Untuk orang dewasa Ada pegangan besi gitu kan Si Jung In tuh kayak dibediriin Di pegangan lift itu Si Jung In tuh kayak Berusaha untuk menyimbangkan diri kan Sementara apa yang dilakukan si ibunya Si ibunya cuman kayak Ngaca-ngaca di lift gitu Kayak ngebenerin make up gitu Si Jung Innya tuh kayak Pegangan gitu itu kan Kayak pegangan tangannya kan Terlalu tinggi ya Untuk anak sekecil Jung In ya kan Wah itu parah banget sih Parah Aku aja tuh kayak Lu kalo gak bisa ngurus anak Ngapain diadopsi? Dan biasanya ya Kalo misalnya si anak Dalam usia sekecil itu Sudah mengalami Kekerasan dari orang tua Itu biasanya secara Emosional Secara psikologis tuh kayak Kayak disconnected gitu Jadi sering bengong Gak punya empati Terus kayak bingung Harus gimana Karena dia masih Terlalu kecil untuk Mengerti apa yang terjadi Sama dirinya dia gitu Terus dia sakit Mungkinnya di dalam tubuhnya Tapi dia gak bisa komunikasiin Dia ngerasa takut Sama orang tua Yang harusnya dia ngerasa aman Nah terus akhirnya setelah Jung In meninggal Dokter pun lapor ke polisi Dan polisi pun mulai Menyelidiki Dan ternyata Polisi pun meriksa Rumah Dari orang tua Angkatnya Jung In ini Dan ditemukan Ada 800 video Dimana si ibunya itu Nge-videoin Jung In Kayak misalkan tau gak sih Biasanya kan ibu-ibu Suka nge-videoin anaknya Ya kan nih anak aku lucu Gitu ya Nah tapi videonya Bukan kayak gitu Jadi videonya tuh kayak Si ibunya kayak Ngedorong Jung In Terus si Jung Innya kejatuh Terus nangis Ibunya kayak nge-videoin Sambil ngetawain gitu Kayak Emang Sengaja ngelakuin Kekerasan ke si Jung In Sambil di-videoin Ada 800 video Gila gak sih CCTV apartemennya diperiksa Ada banyak bukti-bukti Dimana si ibunya tuh Kayak kasar sama Jung In Dan itu parah banget gak sih Dan katanya sih Kalau anak kandungnya sendiri tuh Gak pernah mengalami Kekerasan kayak gitu Cuman yang jelas Biasanya Kalau misalkan mereka Mau makan di restoran Keluar gitu Biasanya si Jung In itu Bakalan ditinggalin Di mobil Mau kayak gimana pun Cuacanya Mau sedingin apapun Mau sepanas apapun Ditinggalin di mobil Sementara Yang masuk ke restoran itu Cuman si orang tua Dan anak perempuannya aja Dan yang pasti ini Kasus viral banget Sampai Artis-artis K-pop juga kan Pada ngeripos Dan itu ya Banyak banget orang yang merasa gagal Melindungi Jung In Ya kan Dan juga terutama Sama polisi Karena ada 3 kali Laporan ke polisi Polisi gak ngapa-ngapain Dan katanya sih Si anggota polisi itu Dihukum dengan berat Terus selain itu juga Selain itu juga Si ibu itu dituntut Dengan tuduhan Neglecting Leads to death Gitu Jadi kayak Apa sih bahasa Indonesia Neglecting itu kayak Nggak ngurusin Anak yang Berujung ke kematian Jadi kalau misalnya Orang Misalkan sengaja Ingin ada niat Membunuh Misalkan mukul Sampai mati Itu kan berarti Ada unsur kesengajaan Direncanakan Karena sementara Kalau ini tuh Kematiannya Jung In Kan gak direncanakan Oleh si ibunya Ya kan Nah ini orang-orang Juga kesel banget Karena biar Giamanapun Itu termasuk Pembunuhan Gitu Jadi si ibunya tuh Ini hukumnya tuh Masih kayak Lagi diperdebatkan juga Ini sebenernya Tuntutan apa yang Cocok untuk si ibunya Dan juga si ayahnya Juga sama Dituntut juga Atas Neglecting Dan ini juga Kasus kan sebenernya Bukan pertama kalinya ya Ada juga kasus yang namanya Gabriel Fernandez Yang belum aku cover Sorry Ini juga jadi pertanyaan Si buat kita semua Kayak seberapa banyak sih Anak di luar sana Yang mengalami kekerasan Yang bahkan Orang sekitar aja gak tau Atau mungkin banyak Orang sekitar yang tau Tapi gak berani ngelapor Gitu Sudah kita hidup di Society yang Kadang-kadang Orang tuh gak mau ikut campur Gitu Walaupun mereka tau Oh si orang itu Tetangga kita Sebenernya kasar Sama istrinya Tapi kita gak berani Ngapa-ngapain Karena dengan Kayak gak mau ikut campur Gitu Tapi sebenernya Kalau kita berani Bilang Berani ngelapor Mungkin aja kita bisa Menyelamatkan Hidup seseorang Iya kan Nah menurut kamu gimana Ceritaan hari ini Kamu bisa tulis komen di bawah Jangan lupa di like Di komen Di share Di subscribe Makasih banyak yang udah nonton Sampai ketemu di video Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye